Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa di video tata kali ini Yang biasanya bercerita tentang seputar Spiritualitas, sholawat, baca al-quran maupun motivasi hidup Oke Astagfirullahaladzim Di video kesempatan kali ini Tata akan berbagi ilmu share tentang Sebuah judul yaitu Keajaiban sholawat Dan menulis keinginan kita atau scripting Jadi Sholawat plus menulis impian kita yang ada di kepala kita Ada impian banyak Di pikiran kita ada impian banyak Kita tulis Kemudian kita tulis di sebuah buku seperti ini Kemudian Plus sholawat Insya Allah Itu bisa terjadi Sesuai LOP Law of Projection Apa yang kita pikirkan Itu akan bisa terjadi Kalau kita tulis dan kita ikat Karena Lebih ampuh atau lebih Ajaib kayak gitu Apalagi sebagai seorang Islam Kita Tambahin dengan Bikir sholawat Oke Kemarin Tata Tata Mempunyai sebuah keinginan Di dalam mobil Tata kan sholawat ya Sholawat Tapi sebelumnya itu Menulis scripting Gitu Saya Mau Saya Alhamdulillah bersyukur Mau Sudah Apa namanya itu Membawa Keluarga Untuk makan bareng Atau jalan-jalan Pakai mobil Tapi gak tau kapan Kita lepaskan Karena Kalau kita scripting Atau menulis Impian kita Kita ajak jalan-jalan Pakai mobil Keluarga kita Makan bareng Di Sebuah warung makan Kayak gitu Atau restoran Kemarin di Kuliner Di Kretek sana Kemudian Kemudian kita Tulis Impian kita Seperti itu Buat saya ya Pengalaman tata Kemudian Let it go Kita lepaskan Kita lepaskan Biar Allah yang menjawab Doa-doa kita Terjadinya kapan Gitu Kemudian Let it go Itu kita lepaskan Gak usah ditunggu-tunggu Kemudian Ternyata Tadi itu Kemarin Itu kemarin Kan naik ke tempat Nenek Gitu Kemudian kita Solawat Saya solawat Kemudian Sambil batin Afirmasi ya Batin itu Afirmasi Apa yang kita Pikirkan Itu kita Bayangkan juga Kemudian Afirmasinya Ya Allah Pengen makan Enak hari ini Gitu Ternyata Di Mbah Mbah Beto Atau nenek saya itu Nyuguhnya Cuman Apa namanya Pisang sama Apa ya Roti sama Velot Apa namanya Nama Ikan Velot Kan Gak suka ya Ternyata Malah Keluar Makan Yang lebih Enak lagi Kemarin Makan di warung Bersama Nenek Kakek Dan kakek Kong Semuanya Ikut Kecuali Mbah Uti Di rumah Ternyata Sama anak-anak Dan suami Yaitu Afirmasi Di mobil Solawat Plus Afirmasi Plus Skripting Yang kemarin Kemarin Ternyata Kejadian Afirmasinya Di mobil Cuman Pengen Ya Allah Hari ini Pengen makan Enak Tapi gak Ternyata Kejadian Ternyata Bisa Ajak Jalan-jalan Pake Mobil Sama orang Sama orang tua Kedua orang tua Saya Kemudian Sama anak-anak Sama suami Sama Mbah Kong Ternyata Kesampean Ternyata Apa yang kita Pikirkan Proyeksi Dan Skripting Atau menulis Apa yang kita Mimpikan Kemudian Let it go Kita lepaskan Biar Alam semesta Atau Biar Allah Yang Universe Yang Mengabulkan Doa kita Ternyata Kejadian Ini adalah Ajaib Maka Jangan Takut Bermimpi Atau menulis Sesuatu Yang kita Inginkan Karena Allah itu Sesuai Prasangga Hambanya Kalau kita Berprasangga Baik Atau Impian Kita Tulis Kita ikat Kita percaya Yakin Kita lepaskan Ke langit Biar Allah Yang mengatur Semuanya Biar malaikat Yang mencatat Semuanya Apa yang kita Inginkan Dan kemudian Dengan Plus Solawat Solawat Sebanyak-banyaknya Di jalan Pakai Tangan Bisa Solawat 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 Atau Pakai telekonter Atau Tidak pakai Apa-apa Sambil Didawamkan Di mulut Solawat Sambil Afirmasi Apa Keinginan kita Impian kita Kemudian Kita scripting Atau tulis Keinginan kita Ternyata Pengalaman Tata Kemarin Terkabul Allah yang mengabulkan Ternyata Apa yang kita Pikirkan Apa yang kita Inginkan Kita Afirmasikan Kita scripting Bisa terjadi Bisa ngajak Jalan-jalan Walaupun Walaupun ke Kuliner Kuliner Makanan Ke pasar Kuliner Alhamdulillah Di kretek Sana Ada Pasar Kuliner Bisa Nyenengin Kedua Orang tua Maupun Mertua Suami Dan Anak-anak Ajaib Maka Jangan lupa Doa Pakai Solawat Pakai Scripting Pakai Afirmasi Proyeksi Apa yang kita Pikirkan Itu bisa Terjadi Oke Jangan takut Bermimpi Jangan takut Punya cita-cita Kita tulis Ikat Solawat Plus Scripting Kita tulis Oke Semoga Videonya Bermanfaat Dan Bila ada Kata sadari Tata Semoga Bisa Menginspirasi Pengalaman Tata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan bagikan Bye I love you I like you Thank you Thank you Terima kasih.